Intro Namanya Nam Han Jun Penampilannya keren dengan setelan jas rapi Saat ia lewat, orang-orang hormat badannya Ia adalah seorang dukun palsu Meskipun tak mempunyai kemampuan layaknya dukun sakti Namun kata-katanya selalu berujung pada kebenaran Tak heran ia dikenal dan dipercaya banyak kliennya Intro Sebagai seorang mantan profiler Sumber kekuatan dukun 6 adalah kejeliannya membaca identitas orang Dalam menjalankan aksinya Ia dibantu oleh Cio yang kuat Dan juga adiknya si jenius Nam He Jun Bersama satu orang temannya Dukun Nam membuka cafe Minam Dang Dan di cafe inilah dia menjalankan bisnisnya sebagai dukun Tujuan utama dukun 6 membuka praktek adalah Untuk menangkap orang yang mengfitnahnya 3 tahun yang lalu Sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara Sekaligus mencari siapa sebenarnya pembunuh Jaksa Han Ji Yong Sahabatnya itu Sementara itu ada detektif cantik Han Ji Hee yang sangat ahli saat melakukan investigasi Karena gerakannya yang cepat dan ilmu bela diri yang tinggi Ia mempunyai julukan sang hantu Detektif Han adalah adik dari jaksa Han Yang juga adalah sahabatnya Dukun Nam Dan ada dua hal yang ia kejar mati-matian Pertama adalah keadilan Yang kedua adalah sosok misterius pengguna kakaknya Di sisi lain ada jaksa Chado Wong yang tampang dan berpenampilan kalem Ia selalu ada untuk membantu detektif Han Singkat cerita, takdir kemudian mempertemukan kembali Dukun Nam dengan detektif Han Detektif Han mencurigai Dukun Nam Karena ia selalu menemukan keterlibatan Dukun Nam yang terus menerus di TKP Dalam kasus kriminal Terlebih, detektif Han masih meyakini Kalau Dukun Nam terlibat dalam pembunuhan kakaknya Mereka selalu berselisih paham Meskipun sebenarnya tujuan mereka sama Yaitu menangkap pembunuh aslinya Pembunuh berantai Yang juga pembunuh kakaknya detektif Han Dan dalam prosesnya kemudian Mereka memutuskan untuk bekerjasama dalam menangani kasus pembunuhan tersebut Singkat cerita, setelah melalui penyelidikan yang panjang dan rumit Bahkan Dukun Nam nyaris kembali menjadi korban fitnah Dukun Nam dan detektif Han menemukan fakta Bahwa pembunuh sebenarnya selama ini adalah Jaksaca Semasa kecil Jaksaca pernah membunuh teman sekolahnya Namun ayahnya yang merupakan orang berpengaruh di negara itu Menutupi kejadian yang sebenarnya Bahkan ayah Jaksaca membayar psikolog ahli untuk mencuci otak anaknya Hingga berhasil menjadi Jaksa Namun siapa sangka Di balik sikap kalemnya itu Ternyata Jaksaca adalah masih seorang psikopat Ia membunuh korbannya yang dianggapnya melanggar hukum Namun ia juga membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai penghalang Salah satunya adalah Jaksahan dan juga psikolognya Jaksaca membunuh psikolognya Karena psikolognya itu memegang bukti Kalau Jaksaca adalah seorang psikopat Singkat cerita Untuk mendapatkan bukti dari kejahatan Jaksaca Dukunang dan Detektif Han Beserta rekan-rekannya Kemudian menjebak Jaksaca Rencana mereka berhasil Jaksaca kemudian ditangkap Pasca penangkapan Jaksaca Dukunang memutuskan untuk beristirahat dan berlibur Bersama Detektif Han Namun takdir membawa mereka Kembali menangani kasus pembunuhan berantai Saat seseorang berteriak Karena menemukan potongan tangan di semak-semak Tak jauh dari tempat Dukunang dan Detektif Han bersantai Lama ini ditutup dengan kekompakan Detektif Han dan Dukunang Serta rekan-rekan kafe Minandang Dalam menangani kasus pembunuhan Berlibur sambil bekerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!